Kalau kita ini mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang nampaknya menurut otak kita Mungkin buntu, tidak mungkin bisa terpecahkan Percayalah Kita dalam hidup ini sebagai orang beriman akan diuji Semakin tinggi iman kita akan diuji oleh Allah Dengan ujian yang membuat kita tidak tahu lagi jalan keluarnya Semakin diuji kita dengan ujian yang berat Itu intinya adalah Kita juga mesti harus semakin tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Percayalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan digoda nanti untuk mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita dihimpit oleh situasi yang makin membuat kita tidak tahu lagi bagaimana menyelesaikan jalan keluar Karena semua orang menggunakan jalan keluar yang bertentangan dengan agama ini Maka orang yang beriman akan diuji juga Dan itu adalah saat di mana kita memilih Allah atas yang lainnya Lihat Semua kesedihan Itu sebenarnya sumbernya ada dalam hati Kita ini Sering melihat orang yang kaya tapi sedih Dan kita bisa melihat orang yang miskin tapi bahagia Kenapa? Karena letaknya ada pada hati Sama galau Stres Kesedihan yang kita alami Sesungguhnya sumbernya dalam hati Dan apa yang menenangkan hati itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu kalau orang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan memudahkan dia Untuk membuat hatinya lebih tenteram Mudah tenteram dia Karena itu tidak ada solusi yang paling efektif bagi orang yang beriman Kita ini butuh gantungan Butuh support Dan tidak ada yang terbaik Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton